Bersama saya, Dinda Rizky Anadis, Putar Bandung, Rai Malam. Pemirsa pasca operasi tangkap tangan dan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Wilayah Kemenkumham, Jawa Barat merombak 16 pejabat struktural Lapas Sukamiskin, Bandung, Senin Siang. Perombakan dilakukan sebagai upaya pembenahan di seluruh aspek di Lapas Sukamiskin. Pasca kejadian operasi tangkap tangan dan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu, Kantor Wilayah Kemenkumham, Provinsi Jawa Barat mereposisi 16 pejabat struktural Lapas Sukamiskin, Senin Siang, secara tertutup di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Salah satu pejabat yang direposisi yaitu PLT Kalapas Sukamiskin, Kusnali, yang diganti Kalapas Sukamiskin Definitif, Tejo Harwanto. Reposisi atau perombakan dilakukan untuk pembenahan di seluruh aspek, seperti pengamanan, sarana dan prasarana, serta hak warga binaan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Hari ini tadi kita sudah melaksanakan serah terima jabatan dari pelaksana tugas Kepala Lapas Sukamiskin, Bapak Kusnali, ke Kepala Lapas Sukamiskin yang Definitif, Bapak Tejo Harwanto, yang ada di sebelah saya. Jadi semua berjalan lancar, sekarang seluruh pejabat struktural yang baru di Lapas Kelas Satu Sukamiskin sedang melakukan serah terima di posnya masing-masing untuk selanjutnya melaksakan tugas sebagaimana sejujurnya. Selain merombak 16 pejabat struktural, Kemenkumham Jawa Barat pun akan menilai atau meng-assessment 50 petugas lainnya di Lapas Sukamiskin mulai dari petugas keamanan hingga penjaga pintu. Jika tidak sesuai, Kemenkumham pun tidak segan-segan akan merotasinya.